Pemirsa Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengaku kurang puas dengan kucuran kredit dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP. Pasalnya, kredit hanya dikucurkan paling besar 1 miliar hingga 2 miliar di setiap UPT yang hanya cukup untuk mengelola lahan seluas 1 hektare, termasuk untuk modal usaha. Menteri KKP Edi Prabowo mengatakan, ada puluhan hektare lahan yang tidak termanfaatkan di berbagai UPT Politeknik, SUPM, Balai Pelatihan, dan Balai Riset KKP akibat minimnya kredit yang disalurkan kepada UPT. Seperti diketahui, Kementerian KKP melalui BLU-LPM-UKP mengucurkan bantuan pembiayaan senilai Rp19,81 miliar kepada kooperasi-kooperasi di bawah naungan UPT Politeknik, SUPM, Balai Pelatihan, dan Balai Riset KKP. Kredit tersebut diberikan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur di lingkungan Politeknik hingga Balai-Balai KKP. Lahan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi budidaya ikan termasuk membangun tambak udang faname dan lain-lain. Terima kasih Bapak Epo. Kita punya 150 UPT di Indonesia. Sekolah, Pak Sarip tadi sudah sampaikan ada puluhan hektare, ratusan hektare lahan idle, lahan yang tidur karena anggaran tidak ada. Tapi terus terang saja, saya belum begitu puas, Pak Sarip, Pak Irjen. Ini kita punya lahan 50 hektare yang dijalanin 1 hektare. Padahal kita KKP. BRSDM sudah punya penelitian, budidaya sudah punya implementasinya, pasarnya juga di PDS sudah tahu. Kok dari kawasan ini yang paling gede 1,5 hektare. Saya tadi bermimpi, uang ini kalau kita kucurkan di lingkup sendiri kan harusnya kontrolnya lebih jelas. Mungkin saya mengambil hal yang positif, mungkin ini perlu uji coba dulu. Jadi kalau 1 miliar ini kuat dan bukti, langsung besok dikasih 10 miliar. Tapi ini kalau kita presentasi depan Pak Presiden, pasti saya akan diketawai. Uangnya banyak kok dikasihnya sedikit, padahal potensinya gede kan Bapak ngerti tentang budidaya. Uangnya kan tahu ngalirnya kemana. Ini kan alat, bukan rumah tangga yang kita kontrolnya susah. Jauh ini di depan mata. Saya hanya mau bicara hati-hati itu kepada BLU MPKP, Kesegenan, dan IRJEN. Maksud saya, kalau kita sudah punya kekuatan 50 hektare, sudah ada bukti tentang budidayanya hasilnya bagus, pasarnya tersedia, Kenapa tidak langsung dikasih saja? Sudah, di Sidoarjo, lahannya gede, ada berapa kemarin sisa? 15 hektare yang belum diapa-apain. Ada tambak yang masih tidur, yang sudah dibangun tapi sekarang sedang tidur. Ada mangrove, kawasan mangrove. Lah sudah ini saja, 5 hektare, kasih 10 M. Karena kan benchmarknya kan 2 miliar 1 hektare. Kredit dikucurkan untuk 18 kooperasi dan 2 kelompok penyuluh bersama masyarakat. Beberapa di antaranya, Mitra Mina Cendera Wasih mendapat 350 juta rupiah. Kooperasi Mina Sentosa dari Aceh dengan nominal 700 juta. Kooperasi Bahari Mina Sejahtera Sulawesi Selatan 1,1 miliar. Dan kooperasi Pegawai Negeri Minang Utama dari Maluku dengan nominal 1,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Nusantara TV melaporkan.